Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Yang akhwatnya belum keempat Oke, sekali lagi, apa kabar semuanya? Apa kabar semuanya? Tangan buat anda semuanya Ini melatih konsentrasi Saya mau tanya, apa warna atap? Oke, biar kompak semuanya Apa warna atap? Lampu warnanya? Tembok Susu warnanya? Oke, susu warnanya? Sapi, minumnya? Air putih atau air bening? Kalau air putih berarti susu Oke, baik Sebetulnya slide saya siapkan Ada 95 slide Nah, 95 slide Tapi sudah divisikan Tadi mohon maaf Saya berangkat dari si putat itu Jam 9 Sampai disini tadi jam 1an Setengah 2an Karena macet gitu ya Karena macet gitu ya Seharusnya dianggirkan jam 1 Oke Baik Dalam prinsip dalam muamalah itu Dinyatakan Al-Aslu Ini adalah bisnis jujur Tidak boleh berlaku zolim Tidak boleh judi Makanya disingkat maghrib Ada yang tau maghrib? Maghrib Nanti sebentar lagi ya Maghrib itu Maisir, goror, riba Apa kebanyangkannya maghrib? Maisir, goror, riba Apa itu? Maisir, maisir, judi Goror tidak jelas Riba tidak boleh praktek riba Nabi melarang orang berbisnis dengan cara Melempar batu Karena judi Makanya kalau di pasar malam itu ada itu Anak kecil pakai gundu Bayar, gope Nanti keruduk-keruduk-keruduk Akhirnya dapatnya Coca-Cola Itu tidak boleh itu namanya judi Judi, red Goror, tadi maisir, goror Goror itu tidak jelas Harus jelas barangnya Nabi melarang kalau bisnis jualnya itu apa? Buah yang masih ada di pohonnya yang masih berbunga Apa sebabnya bisa merugikan penjual dan Pembeli Boleh jadi bagi penjual rugi karena kenapa? Bunganya rontok semuanya Ada gak begitu? Boleh jadi merugikan penjual Apa sebabnya ketika dia panen Bayarnya dia awalnya Berapa? Cuman 200 ribu Pas diturunin panennya 20 juta Kira-kira nyesek gak kira-kira? Penjualnya nyesek Sakitnya dimana? Sakitnya tuh disini Ya kan? Al-hukmu yaitu Rumah illati wujudan wa'adaman Harus jelas Termasuk riba tadi Tadi jelaskan Nah ada pertanyaan Bisnis dalam bermuamalah Prinsipnya boleh Apalagi akad Akadlah yang membolehkan riba dengan jual beli Kalau riba dilarang Karena kenapa? Dari awal udah tentuin Riba barang dengan Apa? Uang dengan uang Itu riba Kalau jual beli Barang dengan uang Uang dengan barang Betul atau tidak? Saya tidak akan menemukan Beli ini yang namanya Air mineral Kalau tidak saya bayar Berapa harganya? Rata-rata 4.000-5.000 ya? Saya keluarkan uang Sektor moneter tuh yang keluar Barang sektor real Tidak mungkin uang saya keluarkan Kalau saya tidak mendapatkan sektor realnya Ada uang ada Ada barang ada Itu yang namanya baik Tapi dalam riba Tidak boleh uang dengan uang Boleh uang dengan uang Tapi harus sama 10 juta ditukar 10 juta Tidak boleh Mas Mipta punya uang 10 juta ditukar Ke siapa namanya? Mas Juda Pinjem Mas Juda Mas Mipta pinjem 10 juta Kata Mas Mipta Besok jangan lupa balikin Bulan depan 10% Berarti balikinnya berapa? 11 juta Pertanyaannya boleh gak kira-kira? Apa sebabnya? Riba 10 juta jadi 11 juta Tidak boleh riba Karena uang dengan uang Harusnya mislan Bimislin Sama dengan sama Ya dan biadin Harus sama Kuantitasnya Tapi bisa jadi boleh Kalau Dirubah jadi jual beli Uang 10 juta dibeliin motor Motor banyak tuh Motor Yamaha Yang second Honda Atau motor Sogun Gak tau masih ada gak sekarang Sogun? Sogun itu Apa yang dimiliki harganya mahal Karena huruf G Kalau gak ada jadi Soun Mahal atau murah kira-kira? 5 ribu Nah dibeliin motor Seken 10 juta dijual ke Mas Yuda 12 juta Boleh gak kira-kira? Sekali lagi saya tanya Kalau tadi 10 juta Dibalikin 11 juta Boleh atau tidak? Tidak boleh Apa sebabnya? Uang dengan Tapi uang dengan barang Marah dengan uang Uang 10 juta dibeliin barang Dijual tadi motor Jadi 12 juta Boleh gak? Boleh Ini yang namanya baik Nah termasuk Mohon maaf yang sebelumnya Meminjam sedal Coba Tanpa izin Dapat izin Beda atau tidak kira-kira? Kalau dapet izin Boleh gak? Kalau tidak dapet izin Namanya gosok Bedanya di akat saja Apa sebabnya? Oh Islam Rahmatan Alamin Bayangin Gara-gara Mas Mipta Pinjam sendal Gak pake bilang-bilang Itu orang gak jadi Ketemu dengan Jokowi Ya kan? Gara-gara sendal Dipake Ya kan? Ini berbeda Beda gak kira-kira Nikah dengan brisek? Beda Bedanya di akat Islami mana kira-kira Kalau anda beli Jual beli ini Di warteg Atau nasakan padang Atau di KFC Atau di putkot Gimana kira-kira? Nah Dari sisi akat bagaimana? Akat yang paling bener adalah Bayar terlebih dahulu Baru Makan Terus menurut anda Kira-kira lebih Islami mana? Warteg atau KFC? Nah sekarang saya tanya Anda bilang KFC Berarti warteg gak halal dong? Ayo Boleh gak? Nah ini yang namanya Dalam bikimuamallah Dikatakan Al-adah Al-adah muhakkama Karena Kebiasaan orang Indonesia Mau beli barang Makan terlebih dahulu Baru Bayar Maka boleh Karena al-adahnya Adalah khair yang baik Itu boleh Al-adah muhakkama Oke berikutnya Kawan-kawan mau renang Ajak temen Kira-kira Hukum menggunakan air Saat renang Akatnya jelas gak kira-kira? Gak ada tuh Anda renang masuk 50 ribu Maka airnya 20 liter gitu Kan sebebas ya kan? Ini kan goror juga gak jelas nih Boleh Selama Anda dateng Pas jam buka Sama jam Jam nutup Pas nutup Anda diusir Gitu kan? Nah itu kan gak jelas tuh ya Tapi boleh Kemudian Akat jual-beli Tanpa penjual Seperti apa? Di Alpamat Alpamidi Ada gak yang jual? Gak ada Tapi dia ada wakilnya Karyawannya Namanya SPG Kalau perempuan Namanya SPG Sales Promotion Girl Tapi kalau untuk akhwat Ganti bukan SPG SPA Apa itu SPA? Sales Promotion Akhwat Oke baik Ternyata boleh tuh Atau ada juga ini Pernah gak Anda beli barang Ada warung kejujuran? Di tempat UU KEM Kampus Umar Usman Ada gak yang jualan? Jualan biskuit Jualan donat Ya kan? Ditulis 2000 Tapi gak ada penjualnya Ada gak? Ada Nah Anda makan Anda bayar disitu Boleh gak kira-kira? Boleh Ini nih Tapi ada akat Tulisannya 2000 Kita setuju Maka itulah Menjadi akatnya Nah kemudian Akat beli hotdog Hotdog boleh gak kira-kira? Hot artinya panas Dog anjing Ayo Boleh gak? Nah ternyata Kalau anjing beneran gak boleh Tapi namanya doang ini Hot artinya panas Dog artinya Anjing panas Ternyata dicek Rotinya Rotinya panjang Terus isinya sosis Sosisnya terbuat Dari sosis sapi Minyaknya Minyak lapa Tidak ada Minyak babi Boleh gak kira-kira? Boleh Itu kan dalam Mahamala gitu ya Dalam berbisnis Termasuk Akat beli Bir pletok Boleh gak kira-kira? Boleh Emang apa bir pletok? Jahe Gitu kan? Ada Ini minuman Kesegaran dari Betawi Bir pletok Ada dari jahe Ada rempah-rempah Gitu ya Itu boleh Oke Tadi kalau hotdog Artinya Anjing Anjing Kedinginan Namanya Es doger Oke Berikutnya Akat paruan Dan ternak binatang Boleh gak kira-kira? Paruan Paruan itu Ada misalkan Mas Yudha Punya kambing Lima ekor Dititipin Gemas Misbah Mita Eh kan Ternyata Dua tahun Berkembang Menjadi sepuluh ekor Pipti Pipti Itu namanya Paruan Boleh atau tidak? Boleh Ini sebetulnya Sisi misari Bagi Bagi Hasil Paruan Termasuk dalam Mengelola Tanah Kebun Kalau yang mengelola Tanah Kebun Ada yang Kebunnya Udah ada Pohonnya Tapi Yang mengelola Jaganya Itu nanti Disimbagi Ada pohon Duku Kam Mipta Punya pohon Duku Ada 2 hektare Umpamanya Nah rupanya Yang jagain Kang Yudha Karena tenaganya Nanti Kalau panen Dijual Dikiloin Nanti Pipti Pipti Lima ton Buat Mas Yudha Lima ton Lagi Buat Mas Mipta Boleh gak kira gitu? Itu yang nanti boleh Termasuk dalam Pertanian juga Itu ada akadnya Akad dalam Perubangan Sariah Di zaman Nabi Tidak ada Bang Sariah Tapi sekarang Banyak akad Akad yang baru Ada akad Yang tadi Yang ditanyakan tadi Tentang akad Murubaha Akad-akad Yang lainnya Juga ada Tapi kalau yang terbaru Sekarang Di zaman nabi Tidak ada Murubaha Eh di zaman nabi IMBT tidak ada Ijar Ramon Tayyabitamlik Tidak ada MMQ Karena perkembangan Dari Kebutuhan Bahan Masyarakat Nah ini pertanyaan Yang berikutnya Sesuai dengan tema kita Bisnis online Bisnis online Boleh atau tidak Kira-kira? Boleh Selama tidak Bertentangan Tadi ada yang Dizolimin Ya kan Arus jelas Spesifikasinya Kemudian Tidak ada unsur Yang Dilarang Jual barang Yang riba Baik reseller Maupun dropship Itu prinsipnya Boleh Oke Next Berikutnya Nah ini dia Pada prinsipnya Dalam bagi muamal itu Sikap Islam Terhadap Tadisi Hukum Isram Nabi melakukan Ada konsep Namanya Takrir Ada namanya Tagir Ada yang namanya Tabetin Kalau takrir Nabi mengakui Dan tidak melarang Contohnya Praktek ini Sudah dilakukan Sebelum Nabi Oleh orang Kuraish Dalam jual beli Makanya dalam suruh Kuraish Oke Kemudian Kenapa ada sejarah Ada uang Karena orang dulu Berbisnis Pakai emas Karena emas Banyak air Pada-pada dibegal Maka emas tersebut Disimpan di bank Kemudian Salah satu bentuknya Sebagai tanda bukti Ditulis pakai kertas Itu yang namanya Dikenal dengan sejarah Fulus Laisal Fulus Manfus Wa indakal Fulus Mulus Iya gak Jadi semuanya Mulus Wa indakal Fulus Lulus Termasuk Kalau gak bayaran Di Kampus Umar Usman Bisa gak kira-kira Gak bisa Ini Makanya ini Calon-calon Orang sukses Semuanya Ada disini Mudah-mudahan Menjadi orang sukses Semuanya Saya doain Mudah-mudahan Sebulan gaji 10 juta Semuanya Sebulan gajinya 20 koma Tanggal 20 Udah koma Jangan ya Jadi Banknya itu ada juga Ada P6 Apa itu P6 Pergi-pagi Pulang Petang Penghasilan Pas-pasan Tapi pas-pasan Yang positif Pas beli mobil Alphard Uangnya pas Ada Beli rumah Seharga 2M Tau 2M Makasih Makasih Gratis ya Ada itu 2 miliar Ada Jadi mau pergi Haji Uangnya pas Dalam berbisnis Harus jelas Itu dari awal Akidah harus jelas Rizki sebesar Apapun Sekecil apapun Harus disyukurin Termasuk tadi Cerita bagaimana Teman-teman nih Kayak Kamiptah ya Dalam berbisnis Memang tadi ada risiko Ada untung Ada Ada rugi Gak pernah Istilahnya rugi terus Untung terus Tapi dalam sejarah Nabi tidak pernah rugi Sampai-sampai Pemilik modal Namanya Khadijah Mengirim intel Mengirim intel Bukan hanya Zaman sekarang Dikenal Tapi zaman dulu Udah ada intel Siapa intelnya Maisaro Saya mau tanya Maisaro laki-laki Bapak perempuan Laki-laki Di Indonesia Maisaro Perempuan Karena temennya Maisaro Markona Munaro Gitu ya Termasuk Pak Ustaz Kalau di Akad Sariah Banyak yang Ah-Ah Mudorobah Tapi tidak semuanya Yang Ah-Ah itu Islam Mudorobah Musarokah Hawalah Wakalah Kafalah Gitu ya Ini boleh jadi Islam Tapi ada juga Yang bukan Islam Tadi Musarokah Kamuserakah Bedebah Islam Itu gak boleh Oke Wadiah Nitip Zaman Nabi Sebelumnya Ada nitip Ternyata ada Ijaroh Nyewa Ada Jual beli Boleh Sirka Operasional Kalau kita terjemah Secara Kontemporer Sekarang Ownership Kepemilikan Dalam bentuk saham Bisa pasar modal Sariah Bisa ya Ada Asal jangan kau Gadaikan cintamu ya Ada dinar Ada diram Dinar uang mata Dari jaman Kerajaan Romawi Satu dinar 4,25 gram Dirham Mata uang Dari jaman Kerajaan Persia Iran Kalau sekarang Oke Yang taklir Diakui oleh Nabi Karena tidak ada dalil Yang melarangnya Tapi ternyata Tagir dimodifikasi Poligami Ini muamala juga Ini namanya Jadi bukanlah jual beli Ini sini Ada yang sudah nikah belum nih Kalau anda suruh pilih Udah udah nikah Alhamdulillah Jadi Yang Belum nikah ini Ternyata ada kata kunci tadi Dibatesin Di jaman sebelum Nabi Orang nikah Bisa lebih dari 5 Istrinya Tapi ketika ada Nabi Nabi Maksimal 4 Ditanya sahabat Eh Kamu yang istrinya 5 Ceraikan Satu pilih yang terbaik Ceraikan 4 maksimal Tapi kalau dalam Kamus bahasa Inggris Istri yang paling benar Bukan 4 Tapi 3 Dalam bahasa Inggris Karena kalau 1 Bukan istri Namanya Iswan Kalau 2 Istri Kalau 3 Kalau 4 Ispor Makanya ada Pengantin baru Didoain Mudah-mudahan keluarganya Sakinah Mawadda Warahumah Amin Sakinah Memperoleh ketenangan Ketenderaman Terus Mawadda Memperoleh Namanya Mahabbah Kasih sayang Tapi Mahabbahnya itu Hanya Zohiriyahnya saja Cuman Gantengnya aja Cantiknya Cantiknya hilang Kabur Tapi ada Namanya Mawadda Mahabbah Tidak Sik Tanah Cinta Yang Tulus Dalam hatinya Ternyata Muda Menjadi keluarga Sakinah Mawadda Warahumah Ternyata Bener Datang 10 bulan Berikutnya Ke Ustaz Pak Ustaz Alhamdulillah Keluarga saya Menjadi keluarga Sakinah Mawadda Warahumah Kenalkan Isi pertama Saya Namanya Sakinah Yang kedua Yang ketiga Yang belum Markona Oke Maksimal Empat Warisan 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 Ternyata Dalam Bahasa Fikimu Amala Di Zaman Sebelum Nabi Ternyata Anak Perempuan Tidak Dapat Warisan Ini Dengarin Perempuan Ikhwan Ikhwati Akhwat Ikhwani Rahimatumullah Ternyata Perempuan itu Tidak dapat Warisan Tapi Di zaman Nabi Tagir Dirubah Warisan Di zaman Kureis Di zaman Jahilia Laki-laki Anak Kecil Yang tidak bisa Perang Tidak dapat Warisan Tapi Nabi Rubah Walaupun Laki-laki Tidak bisa Perang Dapat Warisan Tidak Bayi Yang baru Lahir Dapat Warisan Tidak Itu Yang dikatakan Ada yang Nanya Taptil Jual Beli Boleh Yang Dilarang Adalah Riba Maisir Bahkan Diatari tadi Kanzun Nimbun Barang Kenapa Nabi Melarang Ketika Menjadi Pemimpin Negara Tidak 23 tahun Nabi Harapannya Harga Itu Tidak Hancur Kita Coba Cek Berapa Banyak Kalau Seandainya Barang Ditimbun Umpamanya Seperti Beras Beras Semuanya Ditimbun Yang terjadi Apa Kira-kira Kelangkaan Ketiga Terjadi Kelangkaan Ambil Terjadi Harganya Genaik Ini yang Tidak Boleh Menurut Makanya Harga Dalam Islam Wallahul Musta'ar Allah Menentukan Harga Tapi Tidak Boleh Ada Penimbunan Riba Maisir Juga Tidak Boleh Ala Kulihal Inilah Kajian Yang Sederhana Sebetulnya Tadi Disiapkan 95 Alaman Tapi Selainnya Berdu Dibuka Dua Slide Kalau Ada Pertanyaan Dipersilakan Pal Liat Tawad Mas Ketiga Yang Selain Ada Bener Ya Tadi Yang Paling Ini Yang Belang Lalu Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Mau Tanya Tentan Apa Sistem Gada Yang Ada Di Indonesia Saya Kebetulan Pernah Melakukan Yang Ini Yang Saya Pertanyakan Jika Bagaimana Hukum Gadaik Sawak Karena Yang Saya Saya Jika Meminjam Harus Membelikan Dengan Nilai Yang Sama Tapi Kalau Menggadaikan Sawak Pasti Hasil Dari Sawak Itu Istilahnya Diambil Oleh Si Peminjam Sedangkan Kabe Yang Dipinjani Tidak Mendapatkan Bagian Bagaimana Itu Oke Baik Gada Isawa Dengan Siapa Namanya Ilham Arifin Oke Baik Ada Lagi Yang Lainnya Biar Sekalian Sampai Sampai Lainnya Sampai Lainnya Tentang Membeli Lainnya Warman Lain Sekarang Lainnya Lainnya Warman Baru Dikuarkan Keputusan Lainnya Tentang Adanya Pernambahan Harga 1.500 Sampai 2.000 Rupian Dan Tepuknya Itu Terus 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 Kita Terus 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 Oke Baik Ada Lagi Assalamualaikum Wr Wb Otomatis ketika barang naik Dia mempunyai barang yang banyak Oke baik Oke masih ada lagi Salam Oh iya namanya siapa Amin Amin Oke baik Baik terima kasih Ada lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya mau banyakan Tentang bang sari Bang sari itu Kenapa istilah taklit Kalau kita Apakah jendela itu termasuk Rima atau bukan Oke Baik terima kasih Baik terima kasih Oke baik Saya Langsung aja ya 5 Oke baik Saya jawabnya dari belakang aja dulu ya Dari Pertanyaan Siapa Dayan 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 tentang Takwit Kalau untuk lebih jelasnya Dayan nanti bisa cek Dalam patwa DSN MUI Nomor 43 Tahun 2004 Yang menjelaskan tentang Ganti rugi Atau takwit Ternyata Dalam DSN Patwa tersebut Takwit Denda Harapannya Agar orang yang meminjam itu Jadi disiplin Itu Hukumnya Boleh Al aslu Fil muamalati Al ibaha Pada dasar Dalam bermuamala itu Boleh Nah Dalin yang dijadikan Rujukan oleh MUI Diantaranya Surah Al-Ma'idah Ayat Surah 5 Ayat 1 Ya ayu ala dinamanu Aufu bil nukud Ya kan Ayat orang meriman Perlu akad-akad itu Diantar tadi Akadnya dia Jangan sampai telat Untuk disiplin Maka Takwit Lagi-lagi Hukumnya adalah Boleh Itu untuk Jawaban dari Mas Dayan Nah ini Tahun 2004 Nah kemudian Ada pertanyaan Dari Mas Amin Mas Amin Mas Amin Mas Amin Oke Bank Syariah Memang segala sesuatu Sekarang banyak Syariah ya Sekarang itu Bank Syariah banyak Ada yang namanya Bus Ada yang namanya Uus Ada yang namanya BPRS Bus itu Bank Umum Syariah Kalau Uus Apa Mas Amin Namanya Unit Usaha Syariah BPRS Ada yang tahu Apa kepanjangannya Bukan berkreditan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kalau Bus itu 100% Sudah menerapkan Syariah Contohnya Bank Mamalat Bank Syariah Mandiri Dan sebagainya Kalau Uus Belum 100% Tapi masih Menginduk Pada yang Komvensional Seperti Bank DKI Syariah Kalau BPRS Banyak Arta Insan Karima Nah Kalau ada pertanyaannya Bank Syariah Namanya aja Akadnya riba Siapa Kata siapa Harus dicek Karena dalam Bank Syariah itu Sudah ada DPS Apa itu DPS Dewan Pengawas Syariah Nah Sembarangan Orang bisa Menjadi DPS Harus lurus Sertifikasi Sertifikasi Sertifikat Dari Dewan Syariah Syariah Dan ada Ketentuan Ketentuannya Untuk mengetahui Apakah Ribat atau tidak Makanya Kalau Bank Komvensional Kalau Pengen dikategorikan Boleh Praktek Ribawinya Harus Dihilangkan Menjadi Bank Syariah Kalau tidak ada Bunganya Jadi Prinsipnya Al-Asluf Ilmu'amalah Boleh Hatayadullah Dalil Al-Tahrimiyah Sampai ada Dalil Mengharamkannya Walaupun Ada yang Ternyata kan Pak Bank Syariah Sekarang Ternyata Kalau dilihat Ayahnya Kayak riba Dilihat aja Nikah Sama Mas Amin Sama kan Bedanya Dimana Akan Termasuk Bank Syariah Dengan Komvensional Bank Syariah Akannya Tadi Dia bagi Hasil Untung Dibagi Rugi Dibagi Tapi kalau Bunga Udah Fix Income Tapi kalau bagi hasil Ada kemungkinan Pluktuatif Kadang-kadang rugi Kadang-kadang Untung Itu yang namanya Resiko dalam Bersibisnis Bahaya dengan riba Dengan sistem bunga ini Kalau orang Tidak bisa Bayar BI Red Naik Utangnya itu Semakin melangit Betul atau tidak Dia pinjam 3 juta Bisa jadi 100 juta Atau ada tuh Gara-gara tadi BI Red Tapi kalau dengan sistem Bagi hasil Dia pinjam Buat usaha Sistemnya apa Mas Amin 60% 40% Yang mengelolanya Mas Amin Mas Bikta Sohibulmal Sohibulmal punya harta Kayak Nabi gitu Nabi Muhammad Mudaribnya Managerialnya Siti Khodija Sebagai Investor Atau Sohibulmal Sistemnya gimana 60-40 Maka Bulan pertama Untung 1 juta Berapa persen Berarti 60-40 Berarti Mas Amin Berapa 400 Ini 600 Naik lagi 2 juta Berarti berapa 800 Naik lagi 10 juta Berapa Beda-beda kan Nah Kemudian berikutnya Kosong Berapa Dibagi hasil Enggak Enggak Ini yang Secara segerana Islam Rahmatan Lelah Alamin Berapa banyak orang Gara-gara pinjam uang 3 juta Akhirnya rumahnya Serahga 150 juta Diambil Gara-gara Terjerat oleh Rentenil Nah kalau dalam Bangusarya Dikategorikan Malayuturokukulu Layuturokukulu Walaupun dalam Bangusarya ini Belum merapkan Sistem 100% Pakai model Sistem Mudorobah Profit and Lossering Untung Dibagi-bagi Cuma Manya Saya tanya Disini Semuanya Sudah punya Ring Bangusarya Atau belum Coba Yang saya mau Tanya Yang sudah punya Angkat tangan Coba Ada berapa persen Kurang lebih 30% Yang punya 70% Belum punya Berarti ini Gambaran Umat Islam Umat Islam Percayanya Kemana Kira-kira Kompensional Makanya Dikategorikan Sekarang Saya mau Tanya Ada semuanya Anda Nabung Di bank Saya mau Tanya Pengen Untung Pengen Rugi Siap Rugi Enggak Enggak Siap Kalau menerapkan Pengen 100% Profit And Loss Sharing Saya yakin Semua Enggak Yang mau Karena Kenapa Ketika Bank Rugi Kita Ikut Rugi Mas Amin Nabung 10 Juta Eh Bank Rugi Uangnya Rugi Uangnya Gitu Siap Enggak Kira-kira Enggak Mau Ini Penyebabnya Kenapa Bank Saria Belum 100% Karena Tadi Mentalitas Kita Yang Sebagai Investor Belum Masalah Competitive Bersaing Dengan Bank Saria Lain Atau Bank Komensional Ini Juga Menjadi Masalah Oke Itu PR Kita Semuanya Masuklah Kita Secara Totalitas Kalau Tidak Bisa 100% Minimal 10% Kalau Bisa Tidak 100% Kita Menangkan Saria Minimal Punya Rekening Bank Saria Minimal Oke Berikutnya Topik Topik Sapalas Topik Akbar Nah Akmal Oke Baik Bang Usaha Modal Lebih Beli Stok Banyak Uang Untungnya Bagaimana Nah Kalau Memang Prinsipnya Jualan Itu Pengen Untung Makanya Yang Dilarang Oleh Nabi Kenapa Nimbun Itu Dilarang Karena Bisa Merubah Merusak Harga Pasar Ketika Orang Seperti Mas Akmal Menimbun Taufik Taufik Akmal Taufik Taufik Mas Taufik Tadi Menimbun Barang Apa Bidanya Apa Bidanya Iya Kan Kalau Semuanya Pada Nimbun Semuanya Yang terjadi Tadi Kelangkaan Ketika Kelangkaan Harganya Naik Islam Tidak Mumpuran Tadi Yang Namanya Ikhtikar Kan Zul Tapi Kalau Untuk Bisnis Sekedar Alakadarnya Saja Insyaallah Maafi Muskilah Untungnya Oke Baik Kemudian Abi Abi Menabi Oke Pembelian E-money Ini MUI Sudah Membahas Kalau Konsepnya Sekarang Sudah Banyak Termasuk Mau Bayar Tol Sudah Sudah Ada E-money Saya Belum Lama Beli Kartu Indomaret Kartu Indomaret Berapa Itu Harganya Termasuk E-Tol Jadi Transaksi Sudah Sekarang Sudah Sesuatu Itu Pakai Kartu Trans Jakarta Pakai Kartu KRL Tol Semuanya Ada Sisi Positif Pada Negatif 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 Bayangkan Sudah Mulai Berlaku Di Jakarta Tidak Perlu Ada Uang Kes Yang Terjadi Pengurangan Karyawan Ada Mencatat Kurang Lebih Berapa 10.000 Orang Yang Di PHK 20.000 Itu Kan Itu Gara Gara Tadi Tapi Kita Lihat Inilah Teknologi Teknologi Karena Teknologi Semakin Janggi Ada Sisi Positifnya Selama Tidak Merapkan Riba Insya Tidak Perbedaan Tidak Perbedaan Cuman Kita Diminta Beli Harga Kartunya Harga Kartunya 25.000 Mau Beli Pulsanya Berapa Pak Pulsanya 100.000 Isinya 100.000 Isinya 75.000 Eh Gak boleh 75 50 50 100.000 50.000 Maka Tidak ada Yang saya Samatin Kalau tidak ada Praktek Ribawi Pada Dasar Dalam Memawalah Itu Boleh Ilham Mana Mas Ilham Oke Mas Ilham Gadai Gadai Ini Prinsipnya Boleh Tadi Parihan Umak Budha Hanya Saja Ada Pertanyaannya Dalam Riwayat Pernah Sahabat Menggadaikan Pohon Ada yang Menggabaikan Sapinya Kemudian Boleh Gak Dimanfaatkan Susuhnya Karena Gadai Masih Ada Di Tangan Dia Ternyata Nabi Menjelaskan Boleh Nah Dari Penjelasan Tersebut Menggambarkan Kalau ada Yang Menggadaikan Mobil Mas Ilham Menggadaikan Mobil Mobil Apa Mobil BMW BMW Mengapaan Bemo Merah Warnanya Apa BMW Bemo Merah Apa Yang Nyebabkan Harga BMW Mahal Ada yang Bilang Karena Mesinnya Casingnya Karena Eropa Dia Mahal Karena Huruf W Jadi B Mahal Karena Huruf Coba Ganti X Jadi Sepeda Mahal Nggak Kira-kira Oke Baik Umpamnya Tadi Gadaikan Mobil Mobil BMW Punya Mobil BMW Digadain Pinjam Uang 20 Juta Terus Pertanyaannya Karena Dikasih Kunci Tapi BPKB Nya Dipegang STNK Nya Dikasih Mas Nipta Pertanyaannya Boleh Nggak Dipakai Mas Nipta Mobil Itu Boleh Kan Gade Yang Tidak Boleh Gada Itu Dijual Ya kan Kalau Dipakai Boleh Itu Nah Pertanyaannya Ternyata Mobil Dipakai Mas Mipta Ternyata Bannya Bocor Apa yang Dilakukan oleh Mas Mipta Tanggung jawab Ganti Olinya Bensinnya Habis Isi Gitu kan Ini Dalam Konsep Wadiah Dalam Konsep Rahen Gadai Gadai Itu Manfaatnya Boleh Dimanfaatkan Selama Belum Diselesaikan Utang 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 Wallahualam Ada lagi Oke Yang belum dulu nih Eh Udah Belum Oke silahkan Masih ada waktu Mbak Oke baik Bersambung Instang Tanya Kalau Apa Jual beli kredit Instang Jadi Kalau Anda Saya punya Lumpas Kalau Anda Yang Mau Beli Cash Itu Harga 100 Juta Tapi Karena Dia Mau Kredit Itu Harganya Saya Belikan Lagi Buat Bisa Dinaik Dengan Pembayaran Contoh Dua Tahun Kalau Ada Ketelan Bantu Tidak Apakah Hukum Oke baik Yang berikutnya Tadi Siapa Namanya Siapa Amru Pertanyaan Saya Ini Yang berkaitan Dengan Kita Di Jakarta Yaitu Kemarin Saya Dapat Bicara Tentang Gopay Gopay Itu Ada Lepanya Nah Itu Dijelasin Juga Kayak Gimana Tapi Saya Ingin Lebih Jelasnya Lagi Ustaz Untuk Penjelasan Gopay Itu Antara Halal Atau Haram Oke Baik Dari Mas Abu Dengan Mas Yuda Ini Dari Akwatnya Alhamdulillah Pertanyaannya Mana Oh Ada Satu Apa Dropship Namanya Siapa Putri Putri Baik Nah ini ada satu lagi ya Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Saya Ahmad Bajara Bende Saya mau nanya Sebelumnya kan saya pernah kerja di vendor bank Nah di vendor bank itu Yang namanya uang kan di bukti Jadi ada yang namanya uang bagus Sama uang gilek Nah yang saya kerjain itu Misalnya nantara uang bagus Dan uang gilek Nah uang gilek yang nanti kan dikirim ke BI Nah dari BI itu nanti kan Misalnya kan uang alat kirim ke BI Satu milian uang gilek Nah itu nanti sama BI nya kan dikasihnya kan Dikasihnya itu depan Berhasil di miliar Biar dapat Dikasih di potong dari satunya langsung gitu Itu Itu Gimana Jika gimana Terus kan satu lagi Kalau misalnya Kalau misalnya Bank uang alat Kan seriaya Itu Jual Itu aja jual-jual Misalnya Bank uang lain yang punya uang cash Nah itu Bank mandiri Punya uang Bentuknya teman ini Teman elektronik gitu kan Nah dia Ditraffle gitu kan Itu karena itu bagi mana Terima kasih Tentang penungkaran uang Uang dengan uang Pengalaman Gimana itu hubungnya Saat kita punya dolar Terus Kita simpan Tunggu Saat dolar itu naik Kita buka Saat dolar itu naik Kita buka Oke baik Ya Alhamdulillah Sudah ada Oke satu lagi dah Silahkan Tentang penungkaran uang Tentang penungkaran uang Baik kita buka Alhamdulillah Bisa kita dibantu Buka Alhamdulillah 68 Paling Diketik aja Dropshipping Dicoba di Escape dulu Alhamdulillah Oke itu ya Baik Kawan-kawan semuanya Tadi ada pertanyaan Dari Az ya Siapa Azam Walaupun ditulis Az Azam ya Kirain Az Assalamualaikum ya Baik Tadi pertanyaan Hampir sama putri Dengan Azam Ya kita doain Biar cocok ya 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 Oke Sistem drop Sifting ini Banyak diterangkan Saatnya oleh Para penggiat Toko online ya Mereka tidak Mesti memiliki Barang Cukup mereka Meskipan iklan Di website Atau blog Lalu jika ada pesanan Mereka tinggal Menghubungi Pihak produsen Atau Grosir Setelah itu Pihak produsen Atau Grosir Selaku Dropshipper Yang mengirimkan Barang langsung Kepada Pembeli Ini Kalau dalam Bahasa Vicky Mamalai Namanya Wakala Bilujro Wakala Bilujro Kita Yang mewakili Pembeli Ya kan Karena mewakili Pembeli Ada ujrohnya Enggak Jasa kita Tadi yang Ngiklanin Sudah ada Patuannya Bisa dicek juga Wakala Bukan hanya Dalam praktik Malah Kompensional Dalam yang Online juga Bisa juga Termasuk Bayi Assalam Bayi Assalam itu Barangnya Enggak ada Tapi Ada Spesifikasinya Spesifikasinya Itu apa artinya Jelas tuh Berapa Kilogram Kualitasnya Bagaimana Nah ini Kapan Mau diambil Mau dikirim Itu harus jelas Itu yang namanya Bayi Assalam Coba kita lihat Kajian fakta Dropshipping Next Oke ini Bisa kita lihat Dropshipping Adalah Jasa Pengiriman Barang Sekali lagi Dari Supplier Kepembeli Melalui Perantara Atau Reseller Yang kemudian Disebut Dropshiver Gak usah Jauh-jauh lah Kalau Kawan-kawan Mau nuker Uang Uang 100 ribu Dituker Jadi 90 ribu Boleh apa tidak Kira-kira Uang 100 ribu Menjadi 90 ribu Boleh gak kira-kira Tidak boleh Itu namanya Ribawi Tapi bisa menjadi Boleh Dengan Akad Yang namanya Wakalabil Ujrah Halo Tes 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 Asamurat Kolesterol Ini Lau 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 Miknya bisa Di Di Barter Ya Oke ini Kayaknya Bisa lagi Oke Ini yang saya sampaikan Dropshiver Atau Dropship Ya Prinsipnya Gini Kalau uang Dengan uang Tidak Sama Misran Mimislir Menjadi riba 100 ribu Jadi 90 ribu Jadi riba Tapi Kalau berikutnya Berbeda Mas Azam Punya uang 100 ribu Mau nuker Gak ada waktu Ke bank Minta tolong Dengan Mas Yuda Mas Yuda Minta tolong Ditugerin Ke bank Mas Yuda Naik Mengendarai Mumpot Motor Setelah pulang Dibalikin Nih Mas Azam Uangnya kemarin Yang tadi ini Dikasih ke saya Saya balikin 100 ribu rupiah Karena udah dibalikin Merasa seneng itu Mas Azam Ngasih Jasa Fee 10 ribu Boleh apa tidak Kira-kira Ini yang namanya Wakalah Bilujur Hampir mirip dengan Dropship Atau Komisi Jadi prinsipnya Pekimuamala itu Boleh ya Selama tidak ada Yang dirugikan Di Zolimi Oke Ini yang Kita bisa lihat Kemudian Ada pertanyaan Berikutnya Dari siapa Tadi Dari Mustafa Mustafa Mana Mustafa Oke Money Changer Money Changer itu Kalau kita Jual beli Uang Dengan uang Tadi Rupiah Dengan dolar Dijadikan kita Menjadi untung Menjadi untung disitu Dalam Islam Tidak boleh Karena uang Dijadikan komoditas Karena rupiah Adalah uang Dolar adalah Uang Maka ada Ulama Menyatakan Tidak boleh Yang boleh Sebagai medium Bertukaran saja Medium Of exchange Tidak dijadikan Komoditas Maka boleh Kalau suatu ketika Misalkan kita beli 10 ribu Karena kita mau Berangkat luar negeri Atau kita tukar Untung ya Gak apa-apa Yang jelas Tidak dijadikan Komoditas Karena kalau jadi Komoditas Yang terjadi apa Harga uang Semakin roket Begitu kira-kira Yang paling bagus Sebetulnya adalah Apa Bukan uang Tapi emas Emas Nilai Intrinsik Amai Intrinsik Itu sama Emas Satu dinar 4,25 gram Harganya sama Dari zaman Romawi Sampai sekarang Sama Satu dinar 4,25 gram Zaman nabi Bisa beli Satu ekor Kambing Zaman sekarang Saya tanya Satu dinar Berapa gram Mas 4,25 gram Mas Satu gram Berapa harganya 500 500 Dikali 4,25 gram Mas Berapa 2,25,000 Kalau harga Bukan harga Pas idul Ada hak Beli satu ekor Kambing Bisa gak Gede gak Lumayan Sama bisa Zaman nabi Juga sama Tidak berubah Karena kenapa Nilai Intrinsik Ekstensiknya sama Beda dengan rupiah Rupiah itu apa Tulisannya 100,000 rupiah Boleh jadi Dicetaknya Cuman 50,000 Atau 20,000 Itu berbeda Tidak ada Sektor Realnya Ekstensiknya ya Oke Baik Kesimpulannya Bahwa money changer Boleh Untuk Jaga-jaga Atau medium Of exchange Kemudian Pajar Uang bagus Ditukar Uang jelek Kemudian ada perbedaan Itu termasuk Ribawi Termasuk Nabi melarang Kurma Bagus Ditukar Dengan kurma Jelek Kurma Yang udah Ada timbangannya Dengan kurma Yang tidak ditimbang Ditukar Itu tidak boleh Karena Dikategorikan Benda yang sama Harus Mislan Di mislin Harus sama Kalau sudah berbeda Itu namanya Ribawi Kalau kita Tukar barter Mas 10 gram Mas 24 karat Dengan 10 gram Mas 22 karat Boleh apa tidak Kira-kira 24 karat Atau 22 karat Boleh gak Karena kenapa Beda Kualitasnya Harusnya 10 gram Mas 24 karat Harusnya 10 gram Mas 24 karat Kalau pengen Boleh Berubah Jadi jual beli Emas 10 gram 24 karat Dihargai Berapa harganya Terus Baru beli Uang yang ada Baru dibeli Yang 10 gram Mas 22 Karat Pasti ada Perbedaan Maka dalam islam Tidak boleh Menzolimi Lata zolimuna Walah Tuzlamun Tidak boleh Berbuat Zolim Amruk Gopek Gopek Ya kan Terus Apa lagi Ada Gopek Ceban Lain ya Kan Gopek Seceng Ya kan Nah ini Gopek Termasuk Teknologi Baru Teknologi Yang baru Atau praktek Muamala Yang baru Prinsipnya Tadi sama Ada orang Punya Gopek Ternyata Buat pakai Transaksi Gojek Online Dia tidak Bayar Apa sebabnya Karena dapat Bonus iklan 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 itulah Dia dapat Bonusnya Maka Dia tidak Bayar Pertanyaannya Ada yang Dizolimin Tidak ada yang Dizolimin Maka Hukumnya Menjadi Boleh Kecuali Kalau praktek Pakai bunga Kalau pakai bunga Baru tidak Boleh Yang boleh Tadi Selama tidak Ada unsur Tadi Yang boleh Itu praktek Jual Beli Bahkan Nabi ditanya Tentang pertanian Nabi tidak Faham Gitu kan Kamu Lebih tahu Masalah Urusan Dunia Begitu Kira-kira Mas Amr Mas Yuda Kredit Boleh 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 Kredit Dalam Islam Boleh Yang Tidak Boleh Mas Yuda Jual Ngasih Pilihan Kepada Pembeli Ini Contohnya Aqua Kalau Beli Cash 4.000 Kalau Bayarnya Seminggu 5.000 Tapi Tidak Dikasih Pilihan Pembelinya Mau Bayar Cash Atau Kredit Ini Tidak Boleh Yang Boleh Pilih Kalau Cash Dia Bayar 4.000 Kalau Kredit 5.000 Harapan Tadi Kan Naginya Apanya Kan Waktunya Itu Boleh Baik Taksit Jual Beli Kredit Bahkan Dalam Al-Quran Tadi Ada lagi Cukup Oke ATM Oke Baik ATM ATM Kalau Anda Mau Berbisnis Pengen Sukses Jangan Lupa Pakai Konsep Loh Waktunya Sudah Habis Ya Jangan Lupa Pakai Konsep ATM Apa Itu ATM Amati Tidur Modifikasi Ada juga Kanjungan Tunai Mandiri Oke Baik Waktunya Sudah Habis Tapi Alakulihal ATM Itu Prinsipnya Boleh Kita Punya Bank Nabung Di Bank Syariah Tapi Kita Tidak Ada ATM Kita Ambil Di Bank Konvensional Boleh Tidak Boleh Yang penting Uang Kita Ambil Adalah Uang Kita Dalam Praktik Dalam Praktik Yang Ada Tadi Al-Aslu Film Malati Al-Ibah Sampai Ada Praktik Ribawi Insya Allah Boleh Semoga Ada Manfaatnya Buat Kita Semuanya Bagi Sekali Lagi Bagi Kawan-kawan Yang Pengen Jelas Tentang Kajian Saya Dalam Bidang Bisnis Atau Bidang Yang Lainnya Silahkan Lihat Di Facebook Saya Di Muhammad Zen Di Youtube Muhammad Zen Bahkan Belum Lama Saya Cerama Kajian-kajian Senusantara Termasuk Di PCI Jepang Makanya Doain Bulan Bulan Cerama Kajian Di Jepang Dari Jepang Sekau Sali Dari New York New York Nanti ke Kanada Baru Balik Lagi Indonesia Itu pun Kalau ada Ngundang Amin Semoga 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 Manfaat Buat Kita Semuanya Akhir Kata Ikan Sepat Ikan Gabus Apa Lebih Cepat Lebih Bagus Ikan Sepat Ikan Gabus Ikan Lele Apa Itu Nama Ikan Ikan Saya Tau Ikan Sepat Ikan Gabus Ikan Lele Direndam Di Awar Awar Di Air Awar Ditambah Daun Katut Kajiannya Lebih Cepat Lebih Apa Namanya Lebih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh